Fauzan Fahmi alias omeh pelaku mutilasi janda empat anak Sinta Handiana di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara berhasil mengelabui warga sekitar rumahnya, Gang Masjid, RT 18 RW 17 Penjaringan. Pelaku pembunuhan mayat tanpa kepala ini berdali gerobaknya berisi ikan tuna. Padahal pada Senin, 28 Oktober 2024, malam sekitar pukul 19.56 WIB itu yang didorongnya adalah mayat Sinta yang memang sengaja dibungkus rapi. Aksinya pun berhasil diketahui lewat rekaman CCTV, di mana Fauzan tak sendiri dan justru ditemani oleh seseorang yang mengenakan jaket merah. Pada malam itu, Fauzan dan pria berjaket merah saling bahu membahu membawa gerobak berisi mayat Sinta. Pria berjaket merah yang turut mengenakan topi menarik gerobak, sementara Fauzan mendorongnya. Bahkan mayat Sinta dibawa mereka ke pasar. Hal ini diketahui dari rekaman CCTV kedua yang terpasang di area pasar dekat rumah pelaku. Dalam rekaman tersebut terlihat aktivitas saat Fauzan dan pria itu memindahkan mayat Sinta dari gerobak ke dalam mobil bak terbuka. Di pasar, Fauzan sampai meminta bantuan beberapa orang untuk mengangkat bungkusan berisi mayat Sinta ke atas bak. Dalam waktu sekitar 5 menit, Fauzan langsung pergi meninggalkan pasar dengan menggunakan mobil bak terbuka tersebut, dan diduga mengarah langsung ke lokasi pembuangan mayat di Pelabuhan Muara Baru. Diketahui, potongan tubuh Sinta ditemukan pertama kali di dekat kolam Pelabuhan Muara Baru pada Selasa, 29 Oktober 2024, pagi. Kemudian, dalam waktu kurang dari 24 jam, pihak kepolisian sudah menemukan potongan kepala korban Sinta Handiana pada Rabu, 30 Oktober 2024, dini hari. Selanjutnya, belum ada 1x24 jam setelah penemuan jenazah Sinta pada Selasa, 29 Oktober 2024, malam, pelaku Fauzan ditangkap dari rumahnya yang juga berlokasi di Muara Baru. Penangkapan ini dibenarkan Kabir Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol AD Arisham Indradi. Fauzan diketahui merupakan teman dekat dari korban Sinta yang memiliki beberapa pekerjaan. Adapun korban merupakan ibu rumah tangga yang berstatus janda anak 4, beralama tinggal di Jalan Babakan, RT 03 RW 04 Telurahan Binong, Curug, Kota Tangerang, Banten. Terima kasih telah menonton!